Ngomongin fitur perangkat smart home, kayaknya kurang afdol dan informatif kalau misalkan cuma dibawahin secara gambar maupun video biasa. Khususnya untuk perangkat satu ini karena ternyata ada banyak fitur yang bisa kita coba. So, apa produknya dan apa aja keunggulannya? Let's find out. Ini dia salah satu produk andalan Arbit. Arbit Smart Infrared Remote with Temperature and Humidity Display. Yap, seperti pemancar infrared pada umumnya, fungsi utama produk ini yaitu untuk kontrol elektronik yang menggunakan sinyal infrared. Seperti AC, TV, audio system, dan lainnya. Gak cuma kontrol dari dekat, kini pengguna juga bisa kontrol dari manapun selama terkoneksi dengan internet. Pastinya bakal berguna banget untuk pengguna yang suka kelupaan matiin elektronik atau sekedar mau nyalain AC waktu perjalanan pulang, supaya pas sampai rumah langsung adem. Untuk sisi depan produk, terdapat layar 2 inci yang menampilkan waktu, suhu, dan kelembaban ruangan. Sementara untuk bagian belakang, terdapat lubang untuk sensor udara, reset button yang ada di belakang stand untuk pairing, maupun mengubah satuan suhu Celsius menjadi Fahrenheit, dan juga micro USB port untuk power. Cara pairingnya pun mudah. Pertama dengan menekan tombol reset di bagian belakang selama 8-10 detik sampai indikator biru berkedip cepat. Dilanjutkan dengan add device melalui aplikasi Smart Life atau Tuya Smart dengan memilih device yang sudah terdiscover, lalu kita pilih jaringan Wi-Fi dan masukkan password Wi-Fi-nya. Lalu tunggu prosesnya. Akhirnya pairing pun berhasil dan inilah tampilan interfacenya. Setelah selesai pairing, pengguna bisa langsung add perangkat elektronik yang ada sesuai mereknya masing-masing. Contohnya kita mau add TV ini, kita pilih dulu merek yang sesuai, lalu kita ikuti step-nya, seperti tekan tombolnya untuk lihat TV merespon atau tidak. Jika TV tidak merespon, cobalah klik another one sampai TV merespon semua tombol yang ditekat. Dan voila! Kini pengguna bisa kontrol alat di rumah melalui aplikasi, printas suara, maupun porteposin yang dijual terpisah. Mengarah ke indikator suhu dan kelembaban, kita juga bisa lihat rekod suhu dan kelembaban melalui aplikasi. Mulai dari data harian, bulanan, sampai tahunan. Dan gak cuma sebagai indikator, sensor ini juga bisa kita manfaatkan sebagai trigger automation. Contoh automation yang dapat kita terapkan, yaitu semisal, pada saat suhu ruangan di atas 30 derajat celcius, maka AC akan menyala secara otomatis. Atau, jika kita set skenario kelembaban ruangan di bawah 45 relative humidity, maka otomatis akan menyatakan smart plug yang terhubung dengan humidifier, supaya kelembaban udara tetap terjaga. Mau coba yang lebih ekstrim? Misalnya, kita buat automation berupa. Jika sensor mendeteksi suhu ruangan lebih dari 50 derajat celcius, maka akan membunyikan siren atau alarm secara otomatis. Ya, sepertinya emang agak gak mungkin ya, satu ruangan itu suhunya bisa 50 derajat celcius. Kecuali memang ada kebakaran atau korsleting yang ada di ruangan tersebut. Maka dari itu, kita akan semprotkan panas head dryer ke produknya langsung. Yap, selang beberapa detik, sensor pun membaca kenaikan suhu. Mari kita lihat apa yang terjadi jika suhu mencapai 50 derajat celcius. Dan siren pun langsung bernyanyi dengan merdunya. Pastinya automation ini bakal berguna banget untuk pengguna yang punya peliharaan, atau sekedar ingin menjaga keamanan dan kenyamanan dari sisi suhu maupun kelembaban udara. Secara konklusi, produk Arbit satu ini memang spesial, karena produknya langsung mengantongi tiga fungsi sekaligus, yaitu sebagai remote infrared, dengan built-in sensor suhu dan kelembaban, serta display-nya yang dapat dimanfaatkan sebagai jam meja. So, gimana tangkapanmu tentang produk Arbit satu ini? Langsung aja dapetin produknya pada link yang tersedia di deskripsi, dan stay tuned for another video. Bye-bye!